Oke langsung saja kita simak Bagaimana caranya untuk Membuat duplek Dan menyimpan Menyimpan duplek Simplek RPU Biasanya dipergunakan untuk RPU Dan bagaimana menyimpan Atau mememorikannya Kita mulai saja Ada Kita tahu Yang harus kita tahu adalah Reship Dari Reship dan transmit Oke kita mulai dari Reship saja Dari Memori yang pertama Mempama Kita masuk ke Reshipnya Misal 3 5 14 3 5 0 14 Kita masukkan 14 3 5 0 Oh maaf 14 3 5 500 Terus Kita Simpan Di channel Dengan cara Tekan menu Atau Panser Yang ada disini Atau menu Yang ada disini Ini ada menu Kalau saya bilang menu Berarti disini Di Apa namanya Di ekstrem Tekan menu Cari dan geserkan Pakai ini CH Up atau Down Kita cari Memori channel Sudah ada Memori channel Kita tekan menu Lagi Dia bergeser Kalau sudah ada CH Berarti Sudah terisi Kita cari yang kosong Saja 3 Dia tidak ada CH Contoh Kalau 2 2 itu Ada CH Berarti sudah ada isian Kita Satu pun ada isian Berarti 3 Kita kosong Setelah ini Tekan menu Lagi Tekan menu Lagi Kita tekan PTT Saja Nah itu 3 500 Nah Umpama Itu Receipt Itu Receipt Sekarang Kita Cari TX TX Ompama 2 500 Kita Masukkan Lagi 14 2 5 100 Itu TX Nah Sama Seperti Tadi Tekan menu Memory CH Nah Setelah Begitu Tekan menu Lagi Kita Lihat Sudah Kita Lihat Di P Kita Cari Nomor 3 Ini Pun Sama Pake Updown Pake Ini 1 2 3 Ini 3 Kita Lihat 3 Nah Jadi Di saat Nerima Receipt 3500 Dan Transmit Bergeser Ke 2500 Nah Begitulah Cara Untuk Membuat Memori Pada Perangkat Warway Upi 9800 Mudah-mudahan Bisa Membantu Tapi Jangan Lupa Subscribe Dan Komentar Oke Untuk Membuat Nama Untuk Membuat Nama Lihat Pada Video Berikut Terima Terima kasih.